Ke pajak, pajak defisit, defisitnya makin lebar, pencetakan utang baru, utang makin melumpuk, ya itu sih dampaknya Kemudian kalau untuk sektor batubaranya sendiri, ini dampaknya kira-kira akan seperti apa? Ya mungkin pemerintah berusaha menarik investasi ya dengan membuat royalti jadi 0% ini ya Artinya mereka berharap investor-investor kakap itu yang gede-gede cukup kondusif untuk investasi di sektor batubara di Indonesia Harapannya kan mungkin secara hilirnya kebentuk, jadi hulunya kebentuk, hilirnya juga kebentuk Kemudian seberapa efektif kira-kira hal ini akan berimbas ke produk hilirisasi batubara? Ya makanya untuk yang pasti satu, penggunaan batubara kan masih kepada energi Kita juga orientasi masih ekspor, artinya menurut saya sih kalau misalnya mau industri berkembang Yang pasti penggunaan batubara untuk yang listrik, makin listrik harus tingkatkan pembangunan PLTU ya Dari batubara harus bertumbuh, tapi balik lagi lah Itung-itungan antara penerimaan pajak dengan, eh penerimaan negara dengan keuntungan investasi ini kan yang jadi, salah satu yang jadi korban, si malkamanya seperti itu Kalau dari pendapat anda sendiri, sebenarnya sepenting apa hilirisasi batubara ini? Kalau menurut aku ya, kedepannya kita negara orientasi ekspor batubara, sementara Chinanya sendiri, kita kan pertama ke China China sendiri ada green issue terhadap batubara, menurut aku sih kurang efektif jujur aja Lebih baik berpikir ke sektor-sektor lain yang lebih strategis Baik, kemudian kurang efektif dalam arti apa, Pak? Bisa di elaborasi? Ya, jadi begini, kalau misalnya diasumsikan ke depannya ada isu lingkungan, green technology Artinya kan penggunaan-penggunaan energi fosil itu kan pasti yang berkurang Kemudian juga kita tahu harga minyak mentah dunia aja masih rendah sekali Dan di prediksi akan terus stabil di sini, merendah terus Artinya pemakaian batubara jujur aja kurang menarik kan Mungkin pemerintah utama pengen selamati industri nya Tapi ya industri nya ini kan sebagai siklus kan Kalau menurut saya sih orientasi nya harus ke sektor lain gitu loh Mungkin juga pemerintah coba harus berpikir Untuk ini kan masalah ketahanan energi nasional juga ya Orientasi nya mungkin coba bikin kincir angin Karena kan kita ini beruntung, kita di tengah garis katulistiwa Kita nggak ada musim salju, kita cuma ada hujan sama panas Terus juga kita ada bantu angin juga kan Kan energi terbarukan di Indonesia kan banyak gitu loh Jadi harus orientasi kesana kalau misalnya sih Sehingga kalau kita melihat tren untuk harga batubara sendiri di 2020 ini Apakah akan semakin tertekan menurut anda ini? Karena kita melihat di China, India juga permintaannya sudah mulai menurun dibandingkan tahun lalu Iya makanya harapan kita mungkin yang industri sih Satu DMO lah di internal kita ya Mark obligation PLN masih belanja banyak Masih bangun-bangun PLTU yang banyak ya seperti itu lah Bagaimana kira-kira hal ini dapat dimanfaatkan sendiri oleh emiten-emiten Atau perusahaan terkait dengan batubara melihat ada potensi keuntungan ke depannya? Iya, kalau aku lihat sih kalau emiten-emiten besar itu mereka emang udah bentuk di hulunya ya Mereka yang big cap-big cap batubara itu mereka udah bikin PLTU sendiri ya Mereka udah jual listrik ke PLN Jadi sebenarnya mereka udah lebih siap sih jujur daripada yang kita prediksikan gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.